Ya, Kepala Pusat Data dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwunugroho terkenal sebagai sosok pejuang tangguh melawan penyakit kanker paru-paru. Ia didiagnosis sekitar awal Desember 2017 dan saat ini Sutopo pergi berobat ke negeri Tiray Bambu. Pria yang dianugrai Asian of the Year 2018 itu mengunggah kabar terbaru di media sosial yang menyebut kalau kankernya sudah menyebar hingga ke tulang dan organ tubuh lainnya. Untuk itu ia meminta doa dan restu dari para netizen yang menjalani satu bulan pengobatan di Guangzhou, China. Saya masih di Bandara Internasional Soekarno-Hatang dalam rangka menuju ke Guangzhou, China. Untuk berubat dari penyakit kanker yang makin mengeruguti dan makin menyakitkan. Saya mau doa restu kepada seluruh rekan-rekan bisa sembuh sakit kanker ini, bisa terus berkumpul dengan keluarga dan berkumpul dengan teman-teman. Ya saya lakukan litian berubat di luar negeri karena kondisi di rumah sakit disampaikan hasil penyakit saya sudah menyebar dan rasanya makin menyakitkan sehingga mencoba. Saat ini saya masih di Bandara Internasional Soekarno-Hatang dalam rangka menuju ke Guangzhou, China. Untuk berubat dari penyakit kanker yang makin mengeruguti dan makin menyakitkan. Saya mau doa restu kepada seluruh rekan-rekan.